Jemaah rahimahumullah, banyak tentunya manfaat yang akan diraih dari disyariatkannya hadiah dalam Islam. Apakah itu manfaat yang kembali kepada si pemberi hadiah, ataukah manfaat yang kembalinya kepada penerima hadiah. Ya, mungkin orang memahaminya manfaatnya buat menerima hadiah lah, tidak. Buat pemberi hadiah juga jelas. Apa manfaatnya buat pemberi hadiah? Untuk menghilangkan sifat bakhil, kecintaan terhadap harta secara berlebih, pelit. Jadi, salah satu cara untuk menghilangkan sifat bakhil, pelit, kikir adalah dengan suka memberi hadiah ke orang lain. Kemudian, dia akan mendapatkan pahala dari hadiah itu. Ada pun manfaat bagi yang menerima, itu jelas. Manfaatnya akan menghilangkan kecemburuan, menghilangkan kecurigaan, menghilangkan hasad, dengki, bahkan permusuhan. Itu dapat dihilangkan dengan pemberian hadiah. Ya, ya paling tidak memadamkan api permusuhan. Atau meredam kemarahan. Oleh karena itulah, disyariatkan dalam agama kita, semua hal yang mendatangkan banyak maslahat, banyak manfaat, itu pasti disyariatkan. Tahadu, tahabu, kata Nabi SAW, saling menghadiahilah kalian. Niscaya akan bertambah kecintaan diantara kalian. Tahabu, kalian akan saling mencintai. Jadi dikaitkan, antara bertambahnya kecintaan, eratnya kecintaan, itu dengan pemberian hadiah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dan hadis ini menunjukkan bahwa, pemberian hadiah itu dapat menarik rasa cinta diantara sesama manusia. Karena memang, tabiatnya manusia senang untuk diberi. Ya, ini tabiat manusia. Senang terhadap orang yang suka berbuat baik kepadanya. Nah, ini terhadap orang yang suka terhadap. Ini terhadap orang yang suka terhadap.